Sandi Arifin Skakmat Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji di sosial medianya. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Tren sih tren, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama, mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu selegram Fuji anti-utami ternyata punya satu kebiasaan yang ingin dia perbaiki. Saat berbincang dengan Denny Cagur dan Wememi Kuari, Fuji mengungkap fakta tersebut. Fuji mengaku memiliki sifat yang pelupa. Katanya sifat ini sudah parah menurut adik kandung aktor Fadli Faisal itu. Pelupa, aku tadi pagi bisa lupa dari mana sama siapa, kata Fuji dikutip Ihsan Musikali pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Fuji harus melakukan usaha ekstra dengan berpikir keras agar mengetahui aktivitasnya selama seharian. Untungnya sebagai selegram yang aktif update di media sosial, menjadikan Fuji bisa membuka story untuk mengetahui kegiatan sebelumnya. Tapi, kalau diingat-ingat, ingat. Aku harus kayak ngingat-ngingat buka story dulu oh habis dari sini. Ungkasnya, selain itu kisah cinta selegram Fuji utami kerap membuat para penggemar penasaran. Setelah putus dan ditinggal nikah oleh sang mantan, Tarik Halilintar, Fuji didoakan untuk segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Bahkan sebelumnya, Fuji pun telah beberapa kali dijodoh-jodohkan dengan rekan sesama artis oleh penggemarnya. Beberapa pria yang sempat dijodoh.